Bahwa pemeriksaan kesehatan TNI itu menjadi dua bagian yaitu pemeriksaan bagian dalam dan pemeriksaan bagian luar Untuk pemeriksaan bagian dalam sendiri itu terbagi tiga dan pemeriksaan bagian luar terbagi tujuh Dan ini tidak akan bisa kita tahu tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kalian berada Kembali jalan Kalimaya hadir Memberikan sedikitnya informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian Yang saat ini sedang persiapan untuk mengikuti seleksi pendaftaran TNI di tahun 2022 Maupun bagi kalian juga mendaftar poli bisa juga kalian bisa mengikuti video ini Di video ini kita akan mengulas tentang materi tes seleksi kesehatan TNI Ataupun yang diperiksa di saat tes kesehatan TNI itu apa saja Di sini saya coba akan rangkum menjadi dua bagian Bahwa pemeriksaan kesehatan TNI itu menjadi dua bagian Yaitu pemeriksaan bagian dalam dan pemeriksaan bagian luar Untuk pemeriksaan bagian dalam sendiri Itu terbagi tiga dan pemeriksaan bagian luar terbagi tujuh Ini saya coba untuk awali dari pemeriksaan bagian luar dulu ya Untuk pemeriksaan bagian luar ini terbagi tujuh Sudah saya rangkum salah satunya yang pertama yaitu pemeriksaan Tinggi badan dan berat badan Untuk tinggi badan tentunya kalian harus mengetahui dulu Persyaratan tinggi badannya berapa Dan kalian masuk enggak batas minimalnya Ataupun kalian harus melebihi batas minimal Dan untuk berat badannya Tinggi badan kalian untuk mendapatkan ideal Kalian kurangi 100 ataupun 110 Itu sudah masuk berat badan ideal Yang kedua yaitu pemeriksaan postur Pemeriksaan postur ini akan dilihat Kondisi tubuh kalian apakah ada kemiringan pundak kiri Maupun pundak kanan Ataupun tangan kiri dengan tangan kanan Apakah panjang sebelah dan lain sebagainya Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan THT Menguraukan hidung dan telinga Ini juga dilakukan pemeriksaan Untuk mendapatkan hasil apa kondisinya Ada kebocoran telinga atau tidak Hidung kalian kondisinya bagaimana Dan lain sebagainya Dan yang keempat yaitu pemeriksaan mata Di sini pemeriksaan mata juga meliputi Termasuk tes buta warna Kalian juga harus mengetahui itu Untuk materi tes buta warna sendiri Sudah pernah saya informasikan di sini Juga bisa kalian cek Dan yang kelima yaitu pemeriksaan bentuk kaki Bentuk kaki yang ideal Tidak X dan Tidak O Tentunya kalian bisa memeriksaan dulu ya Bentuk kaki kalian Dan yang keenam untuk pemeriksaan kelamin Khusus untuk wanita Pemeriksaan reproduksinya Dan pemeriksaan payudara Ini khusus untuk wanita Dan yang ketujuh Yaitu pemeriksaan untuk kelamin laki-laki Apakah ada kelainan verikokel Ataupun hernia Itu untuk tahapan pemeriksaan bagian luar Kita masuk ke tahapan yang kedua Yaitu pemeriksaan bagian dalam Saya langkum menjadi tiga bagian Untuk yang pertama Pemeriksaan tes urin Tes urin ini Akan mendapatkan atau mencari Apakah ada penyakit pinjal Ataupun kenceng manis Jika kalian ada salah satu penyakit Ataupun pinjala penyakit tersebut Tentunya juga akan menghambat Kalian untuk bisa lolos di tes kesehatan Yang kedua Yaitu tes darah Untuk tes darah sendiri Untuk mengecek Ataupun ada tidaknya Kadar Asam urat Kolesterol Maupun HB nya tinggi Ataupun rendah Ini di tes darah Yang ketiga Untuk Pemeriksaan yang ketiga Yaitu ronsen Ronsen ini Untuk mengecek Keadaan Ataupun organ vital Di tubuh kita Yang bagian dalam Meliputi jantung Paru-paru Maupun organ hati Dan ini Tidak akan bisa kita tahu Tanpa melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu Itu tadi Pemeriksaan yang sudah saya rangkum Baik pemeriksaan luar Tubuh Maupun Pemeriksaan badan Bagian dalam Untuk itu Saya sarankan Bagi kalian Yang mungkin Untuk Mengetahui Bagaimana kondisi Kalian Apakah kalian Bisa lolos Atau tidak Di tes Ataupun seleksi Kesehatan ini Untuk meyakinkan Tentunya Kalian silahkan Melakukan Check out Check out Medical Kesehatan kalian Check out Medical tubuh Kalian Supaya kalian bisa Mengetahui Apakah ada Jadi Gimana caranya Kalian bisa Mengetahui Tanpa melakukan Check out Medical Secara meluruh Tapi Jika kalian Merasa Tidak ada Gejala Di kondisi Tubuh Kalian Tapi Juga Tidak Pasal Tidak Harus Melakukan Check out Medical Setelah Meluruh Tidak ada Tidak ada Tidak ada TNI yang lain Sama Silahkan Cek Untuk Jadwal Mudah Mudah Video ini Bermanfaat Bagi kalian Supaya Kalian Mengetahui Setidaknya Materinya Apa Saja Tes Kesehatan TNI Itu Supaya Kalian Bisa Lolos Di Kesehatan TNI Dan Bisa Melanjutkan Tes Di Tahap Selanjutnya Masih ada Waktu Beberapa Bulan Kedepan Untuk Kalian Mempersiapkan Diri Jaga Kesehatan Selalu Menjaga Pola Hidup Sehat Yang Banyak Begadang Usahakan Menjaga Kesehatan Kalian Dengan Pola Hidup Sehat Dan Banyaklah Berolahraga Dan Terima kasih Semoga Bermanfaat Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh